Intro Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang kedua, yang sering dilupakan oleh manusia dalam hidup ini adalah Manusia lupa berbakti pada orang tua sampai orang tuanya meninggal dunia Betapa banyak hari ini orang terlambat untuk berbakti Semasa hidup bersama orang tuanya, dia lupa akan jasa-jasa orang tuanya Bagaimana ketika ibunya yang banyak berjuang untuknya Ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Ibunya yang melahirkannya ke dunia ini mengorbankan antara hidup dan matinya Ibunya yang merawatnya, membesarkannya dengan sabar dan sayangnya Kemudian ayahnya banyak berjuang, rela menjadi pembantu orang di luar Demi apa? Demi merawat, membesarkan dan menyekolahkan anaknya Tapi ternyata ketika anak sudah besar, anak sudah sukses Malah anak menjadikan orang tuanya sebagai pembantu di rumahnya sendiri Makanya Allah sering mengingatkan kita di dalam Al-Quran Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Ibu mereka yang sudah menyapihnya dua tahun Betapa banyak hari ini anak melupakan itu Ketika ada orang bertanya Lalu bagaimana kalau orang tua kita terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Lalu bagaimana kalau orang tua kita yang salah Lalu bagaimana kalau orang tua kita yang menyakiti kita Apakah kita boleh berkata kasar kepadanya? Ternyata Al-Quran menjawab tidak Al-Quran menyebutkan Dan seandainya orang tuamu itu mengajakmu kepada kekafiran Dia bukan Islam, dia Kristen, dia non-Muslim Dia ajakmu kepada kekafiran Engkau tidak ada pengetahuan tentang itu Jangan kau ikuti keduanya Dan tetap pergauli keduanya Di dunia dengan sebaik-baiknya Jadi tidak ada alasan Ketika terjadi pertengkaran antara anak dan orang tua Yang salah tetap anak Kenapa? Karena orang tua di dunia ini adalah keridoan yang Allah titipkan kepada mereka Ridhoan yang Allah titipkan kepada mereka Ridhoan yang Allah titipkan kepada mereka Ridhoan yang Allah titipkan kepada mereka Tergantung pada ridho orang tua kepada anaknya Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua kepada anaknya Pemirsa yang dimuliakan Allah Orang tua itu seperti cincin berlian yang ada di jari jemari kita Ketika cincin berlian itu yang mahal harganya Yang puluhan juta harganya lengket di jari kita ini Maka pada saat itu kita tidak sadar Ketika hari-harinya mengangkat sampah Mengangkat hal-hal yang kotor Kita pakai ini cincin Ketika cincin ini masih bersama kita Kita angkat sampah Tidak masalah bagi kita Tapi ketika cincin ini hilang Barulah menetes air mata kita Kenapa? Kenapa dulu cincin itu tidak ku jaga ya? Kenapa dulu cincin itu tidak ku rawat ya? Kenapa dulu cincin itu tidak ku simpan di tempat yang layak? Itulah yang terjadi bagi anak yang nurhaka pada orang tuanya Dia lupa dan dia menyesal ketika ajal sudah menjemput orang tuanya Maka ada lagu mendeling memberikan nasihat kepada kita Halam ni orang tua imadat tu anakna Sadalam ni lautan Salambut ni sutera Indah jong ada mendokon loja Indah jong ada mangi dopa Asalkun mabaya Anak kimar bahagia Sayangnya orang tua pada anak-anaknya Sedalamnya lautan Selembutnya sutera Tidak pernah mengeluh capek Tidak pernah mengharap upah Asalkan anakku Kau nanti berbahagia Tidak pernah orang tua mengatakan Capek kali aku merawat kau nak Capek kali aku membesarkan kau nak Tidak pernah orang tua meminta upah balas jasa-jasa yang sudah kulakukan selama ini Tidak Asal apa? Asal anaknya berbahagia Orang tua rela mengorbankan diri Martabat bahkan nyawanya Demi anak yang tercinta Para pemirsa yang dimuliakan Allah Maka dari itu Mulai hari ini Mari kita menyadari Bahwa sesungguhnya Kesempatan itu tidak bisa datang dua kali Ketika orang tua sudah tidak bersama kita Barulah kita menjadi orang yang menyesal dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu pertanyaannya Ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Ketika orang tua kita sudah pergi untuk yang selama-lamanya Kita ingin memeluknya di suasana lebaran Kita ingin minta maaf kepadanya Kita ingin menciumnya Kita ingin mendengarkan nasihat darinya Itu tidak bisa lagi Lalu bagaimana cara berbakti kita anak kepadanya Maka hari ini tugas kita hanya berdoa untuknya Pertama doakan dia Agar Allah subhanahu wa ta'ala Meringankan atas dosa-dosanya Agar Allah ampuni dosa-dosanya Sampaikan pada Allah Ya Allah Kau katakan dalam Al-Quran Itu Allah katakan dalam Al-Quran Ya Allah kau katakan dalam Al-Quran Berdoa lah kau untuk orang tuamu Hari ini ku doakan orang tuaku Ya Allah Tolong sehat Selamatkan dia disana Ya Allah Berikan tempat yang terbaik disisimu Ya Allah Aku sadar bahwa sesungguhnya hari ini Aku menjadi orang besar Bukan karena aku Tapi karena doa orang tuaku Ya Allah Aku sadar dalam mengandungku Dalam merawatku Membesarkanku Menyekolahkanku Mendidikku Banyak dosa yang dilakukan oleh orang tuaku Tolong ampunkan dia Ya Allah Jadikan aku sebagai anak yang soleh untuknya Ini yang pertama Doakan orang tua Yang kedua Jalin hubungan karib kerabat Dengan karib kerabatnya yang baik Adiknya ayah kita Adiknya mamak kita Kakaknya ayah kita Kakaknya mamak kita Kita jadikan pula dia Seperti orang tua kita sendiri Ini pun cara berbakti Yang ketiga Kita melakukan seluruh kebaikan Dan pada saat itu Kita niatkan untuk orang tua kita Kita baca Al-Quran Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyampaikan pahala itu Pada orang tua kita Kita melakukan sedekah jari Niatkan Ya Allah Sampaikan ini pada orang tuaku Agar apa? Agar aku bisa membalas Jasa-jasa baiknya Saudaraku Pemirsa yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan yang kedua ini Bisa kita manfaatkan Dalam kehidupan kita Untuk senantiasa menyadari Bahwa sesungguhnya Orang tua itu adalah segalanya Buat kita Baik-baik. Subhaności